Kalian tuh sekarang lagi pada sibuk ngapain sih? Sibuk membenahi diri Dari siapa dulu ya? Dari Azari dulu deh Kalo aku sekarang lagi sibuk produksi aja sih Produksi? Produksinya apa itu? Apapun itu, yang penting Produksi apa aja Apaan aja tuh banyak banget loh, produksi tuh banyak banget loh Jadi ada lagu Ada lagu, ada... Lagu juga, iya lagu, terus cover-cover juga Lewek, lewek, lewek juga bisa tuh Menurus bokap ini kita Oh ya, menurus bokap Jujur banget guys Coba kalau Jemima gimana? Akhil, sibuk membenahi diri Sibuk Membenahi diri? Sibuk sedih, ya gak bercanda Sibuk mencari jodoh ya? Lebih ke diri sendiri ya Kebutuhan pribadi ya Kebutuhan pribadi ya Gak 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 gue Lagi ini sih, lagi ngurus Single, amin amin Jangan ngurus single Enggak jadian-jadian Bener itu kayaknya alasannya Sibuk dulu bikin lagu, bikin lagu Cinta-cinta gak punya pasangan Gimana? Jujur bener sih Kalau gue sama kayak mereka lah Produksi Terus lagi nyapin single juga Itu aja sih sebenernya Produksinya Biasa konten-konten Oh udah jadi konten creator sekarang Mencoba 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 jadi konten kreator Abis itu lagi Sama kayak Yemi juga lagi Nyiapin single buat besok Minggu depan udah rilis Judulnya Ya susah terlambat Makasih udah di bridgingin Makasih banget Aku kan belum pernah Namanya ngeliat Ampe segimana berkompetisinya kalian nih Pas kalian di Indonesian Idol Ceritain dong, gimana sih kalian berkompetisi disana Gak ada kita gak kompetisi Kita gak kompetisi Kita gak kompetisi Cerita aja Maksudnya kayak aku pas lagi Ikut aja Aku gini-gini Coba dari Dari dulu Apa nih Ceritanya Apa itu Di dalam situ Ada cerita sih sebenarnya Coba misalkan Buka aja gak papa Disini tempatnya bukan Kompetisi Kompetisi Aku gak ada rasa buat kompetisi ya Sebenernya Lo paling bagus kan Lo gak usah ketawa Bukan gitu Merasa paling bagus gitu Masa paling bagus Langsung ditembak Enggak Kalau kita mikirnya gini Sebenernya Kita tuh kompetisi sama diri kita sendiri Bener Karena kalau misalnya kita gak siap mental Percuma Walaupun nyanyi bagus Segala macem Kalau di atas panggung mental kita down Gak bakal jadi bagus juga Jawabannya sangat baik Coba kalau dari Jemima Apa ya Dalam Idol tuh Pokoknya yang Aku pelajarin Jelas-jelas Gimana cara yang ngontrol Diri sendiri Tanpa melupakan Kalau misalkan Sebenernya kita tuh ada disitu berkat Banyak banget Kayak kolaborasi tim sekitar gitu Kan kita gak mungkin Gara-gara kita nyanyi doang Ada tim produksi Ada tim musik Ada tim apa Jadi bener-bener yang kayak Berkolaborasi menghasilkan satu karya Itu aku pelajarin juga sih Gila seru banget Kerjasamanya tuh Enak banget Keren Keren-keren Keren-keren Kalau dari Jojo gimana? Kalau aku sih sebenernya Hal-hal baru Dipelajarin di Idol Contohnya lagu-lagu baru Yang dari awal kita Gak tau Ternyata kita cocok lagu itu Kayak gitu-gitu sih Ini Nah ini ngomongin masalah lagu tadi ya Nah kalau misalkan ngomongin masalah lagu Ada gak sih lagu yang paling berkesan dari Azari dulu? Kalau aku lagu yang paling berkesan itu pas Fallin Spekta 7 kalau gak salah Fallinnya yang I'm falling again Mau lihat dong Kalau dia merasa terkesan Berarti itu sangat baik Yes Ya kan? Kalau itu Lajan gitu dong enggak Itu memberikan ekspetasi Enggak tapi gue setuju Ekspetasi itu menimbulkan relita Oh iya